Terima kasih Setelah memilih-milih barang belanjaan, emak-emak berjaket merah itu kemudian mendatangi meja kasir Saat kasir tengah sibuk menghitung barang dagangan emak-emak tersebut Ia kemudian mengambil sebuah barang yang berada di dekat meja kasir dan langsung memasukkannya ke dalam rok yang dikenakannya Setelah mengancarkan aksinya, emak-emak itu kemudian pergi meninggalkan toko dengan mengendarai motor Dalam keterangan unggahan itu disebutkan, akibat pencurian yang dilakukan emak-emak itu Pemilik toko mengalami kerugian dengan total 1,5 juta rupiah Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan